Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya, Mas Gendel Ambediani nah di video kali ini, saya mau menjelaskan cara ya, cara mengatasi dan juga memberikan info kenapa motor kita menjadi boros terutama motor metik ya guys jadi boros, kemudian ketika digas, itu tidak langsung jalan ya guys, seperti yang merebet-merebet dulu gitu guys jadi seperti tidak menggigit seperti telat bensin juga, oke sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe video ini juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya oke lanjut saja guys disini saya sudah membuka versi fit ini ya bagian belakang saya mau buka terlebih dahulu guys saya buka ini menggunakan alat sederhana saja ya karena saya tidak mempunyai trek-trek guys ini di atas di kanorin kertas juga bisa ya biar mudah ya untuk ruang kunci nah penyebabnya ini guys kenapa motor kita menjadi boros bensin ya penyebabnya karena ininya sudah aus ya guys sudah aus kemudian ininya juga sudah bikin ya tapi ini kemarin sudah saya ganti guys tapi ininya belum saya ganti jadi masih kalau digas itu masih mengayun ya mengayun baru ini kampasnya menggigit langkokan ini guys nah ini tidak menggigit megarnya ini terlalu jauh jaraknya guys jadi otomatis membutuhkan gas besar dan membuat boros bensin disini saya mau mengganti ini mangkokannya dengan mangkokan yang baru guys ini saya beli di sopia abisnya cuma Rp60.000 murah guys saya juga mau beli silnya tadi guys sil CVT nya ini ya sil puli loh sil puli ini karena sudah bocor guys tuh ya ini olinya ya olinya sudah muncet ini stempetnya bocor nanti saya buka terlebih dahulu guys kalian bisa perhatikan ya ini saya juga beli di sopia ini harganya Rp25.000 gratis ongir guys oke selamat menikmati oke oke Terima kasih. kena ini ya khususnya pakai sini karena yaitu udah bocor ini kesini gas hasilnya nanti harus diganti nah ini tandanya kalau sil sudah bocor seperti ini guys tempat yang keluar ya jadi nanti saya akan mengganti silnya ini guys video yang semula saya sudah saya buka jadi seperti ini guys maka motor kita seperti bergebut karena ininya mengayun terlebih dahulu guys untuk perbandingannya ini motor lama ini sudah 10 tahun guys ketika di starter ya motor nyala pasti rodanya berputar ya tidak tanpa digas guys ini sekarang motor saya ini motor nyala ini tidak berputar guys artinya ininya sudah terlalu jauh jaraknya jarak ke sini ya guys kampas ke mangkokannya harus diganti ininya ya kalau digas bunyi-bunyi pasti guys ngicit-cicit ya guys oke jadi kalau kalian ingin agar motor kalian tidak boros bensin dan dipakainya enak lagi ya kalian bisa ganti kampas gandanya dan ininya ya mangkokannya guys ini sudah aus guys atau kalau ininya masih tebel kita bisa ganjel dengan potongan selang air guys di video sebelumnya saya sudah pernah bikin video ya cara agar untuk mengganjel kemas gandeng oke sampai disini dulu semoga bermanfaat ya dadah Assalamualaikum mantap lanjut ke video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati